Intro Selamat pagi, salam sejahtera Isu hangat pagi ini MP Amno akhirnya terpaksa akur dengan keputusan parti Berita sepenuhnya MP Amno akhirnya terpaksa akur dengan keputusan parti, kata penganalisis Ahli Parlimen Barisan Nasional BN yang mesra dengan Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional Tidak mempunyai banyak pilihan selain akur terhadap parti yang mahu menarik sokongan Terhadap pentadbiran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, kata seorang penganalisis Velokan dan Madris Profesor Negara Jeneri Amir berkata Keputusan Kerajaan untuk memanggil sindang Parlimen sebelum 1 Agus menunjukkan tekanan besar yang dihadapi oleh gabungan kerajaan itu Namun katanya tekanan itu tidak hanya terbatas pada PN dan para pemimpinnya Yang kemungkinan akan berdepan kritikan keras di Dewan Rakyat berhubung penanganan COVID-19 oleh kerajaan dan ekonomi tetapi pada ahli MP Amno yang mesra PN Semalam, utusan Malaysia yang melaporkan ahli Parlimen Amno diminta menarik balik sokongan mereka kepada kerajaan sebelum 1 Agus Laporan itu yang memetik sumber berkata Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi merancang Untuk mengemukakan usul kepada Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti itu Untuk menarik balik sokongan kepada kerajaan dalam waktu terdekat Jeneri berkata ahli Parlimen BN yang enggan akur dengan barisan parti seperti ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz berisiko diketepikan oleh BN Dan malah digugurkan pada pilihan raya umum akan datang PRU15 Nazri yang mengkritik Zahid Kelmarin menarik balik kenyataan tidak menyokong Muhyiddin Akan sangat berisiko bagi mana-mana ahli Parlimen BN untuk menentang parti Tetapi dengan itu BN atau MP Amno khususnya perlu fikir masak-masak sebelum bertindak Terutama memandangkan situasi COVID-19 BN dan MP Amno mempunyai momentum sekarang dan peluang bagus untuk memenangi pilihan raya umum berikutnya Tetapi jika mereka bertindak sekarang banyak momentum itu akan hilang Karena orang mungkin melihat mereka lebih mementingkan kuasa daripada rakyat Oh I Sun dari Institut Hal Ehwal Antara Bangsa Singapura berkata MCA dan MIC perlu memutuskan sama ada mahu berakhir atau teruskan dengan Muhyiddin Atau berpegang teguh dengan sekutu lama Amno Sesiapa yang tidak mengikuti kepimpinan pusat mungkin tidak mendapat surat watikah dari pengerusi BN Dan bantuan jentera besar BN Sentimen di lapangan sedikit sebanyak menentang bekerjasama dengan bersatu Mereka yang tidak memerhatikan sentimen akar rumbi ini Selain tidak menjadi calon BN mungkin akan ditolak oleh rakyat walaupun sebagai calon bebas Berita penuh daripada Free Malaysia Today Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi